Pemirsa hujan ras disertai angin kencang yang melanda ibu kota sepanjang siang tadi mengakibatkan tiga pohon berjalan proklamasi Menteng Jakarta Pusat tumbang dan menimpa tiang listrik. Selama proses evakuasi jalan proklamasi dari arah Matraman menuju Menteng tidak bisa dilalui kendaraan. Tiga pohon besar jenis asem yang tertanam di jalan proklamasi Menteng Jakarta Pusat ini tumbang dan menimpa tiang listrik hingga akhirnya melintang di badan jalan. Ketiga pohon besar ini tumbang, satu hujan teras disertai tiupan angin kencang melanda ibu kota. Diduga kuat akar pohon yang usianya sudah tua itu tak mampu menahan buruknya cuaca. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka, namun proses evakuasi yang dilakukan petugas dinas pertamanan berlangsung lama. Lantaran besarnya diameter pohon dengan dahan yang rendah. Sementara itu pemirsa hujan deras disertai angin kencang membuat pohon dan rambu lalu lintas di jalan Bekasi Timur jadi negara Jakarta Timur robo. Pohon yang robo juga sempat menutup lintas tersendat. Beginilah kondisi pohon yang robo di jalan Bekasi Timur, Jatinegara, Jakarta Timur pada sore tadi. Pohon setinggi hampir 10 meter ini robo akibat terpiup angin kencang hingga menutup ruas jalan. Sejumlah kendaraan yang melintas terpaksa memakai setengah badan jalan hingga menimbulkan kemacam rambu lalu lintas dan papan petunjuk jalan juga robo tertiup angin persis di pertigaan lampu merah Jalan Bekasi Timur. Evakuasi pohon dan rambu yang robo sangat dibutuhkan agar tidak mengganggu laju lalu lintas di kawasan tersebut. Terima kasih telah menonton!